musik 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 Aku tahu nggak suka karena sendiri berbicara bersuara? Ya, doain aja dia. Mudah-mudahan saya betul-betul. Saya nggak pernah bilang saya mau berkisah gitu kan. Saya selalu bilang, saya nyesel, saya nyesel gitu. Kalau saya bilang sama teman-teman media gitu, sama publik, saya nggak nyesel, saya nggak mau mati banget gitu kan. Saya nggak nyesel. Karena pasti kerempuan mana sih yang nggak nyesel gitu. Kalau misalnya akhirnya nyesel, nyesel, tapi nyesel lagi. Tapi bukan juga nyesel, kalau saya mau berkisah sama dia. Waktu pertama kali saat Riau ketankep, itu saya ada gitu. Saya mau ninggal di Libya gitu. Buat apaan sih kewakilnya begini gitu kan. Cuman balik lagi gitu kan. Suami lagi nyesel, lagi gimana saya masih istri gitu. Saya cari ibadah gitu kan. Saya juga masih istrinya dia. Jadi saya, yaudahlah gimana pun. Jeleknya dia, baiknya pekerja dia. Saya pilih dia gitu kan. Saya harus terima gitu. Jadi ya sekarang, masih udah jadi kubur ya mas. Gimana lagi? Saya bikin kuburnya enak aja. Walaupun saya nggak terima. Ya, dia cuma bilang maaf. Apalagi mau dia ucapin gitu kan. Dia nggak bisa apa-apa. Dia di dalem, bukan saya dibuat. Saya presid. Dia nggak ada apa-apa. Misalkan saya di pasir dulu. Maksudnya, dia nyesel banget. Dia juga ngelukin saya bersong. Misalkan saya, setiap kali, dia ketemu saya, pasti dia nangis. Dan dia suka maaf. Dia selalu bilang ke saya, Saya banyak berbosa sama kamu. Tolong dia tinggalkan saya. Kasih saya tuh, pasir satu kali lagi buat bahagian kamu. Kalau ada kesempatan juga, terus pembentangan juga. Saya belum tahu. Tolongnya saya ajak ini. Ini pasti saya akan tetap. Saya akan tetap ada di sana juga. Tapi, saya nggak tahu. Saya manusia itu aja ya. Yang bisa pulang balikin hati. Saya sudah bilang sama di sana. Kamu doain itu. Biasanya saya bisa sepertimu. Maksudnya menerima kamu apa-apa adanya. Nanti ke depannya saya seperti apa? Biar seperti air mengalir aja. Lebih itu aja gitu. Gimana dengan keluarga? Keluarga saya sih. Terutama ibu saya, saat pertama kali Rio ditangkep. Mas saya sampai rumah. Ibu saya bilang, Udahlah kamu tinggalin aja gitu. Laki masih banyak. Masih banyak kok yang mau sama kamu. Tidak mau tinggalin aja. Tapi kan itu namanya bentuk. Apa ya? Bentuk ibu saya itu kecewa gitu kan. Wajar lah emosional gitu. Tapi udah kesini-sininya. Semua pekerjaan di tangan saya. Tapi itu masih yang kesini. Aku akan mempertahankan. Saya betul. Ya mungkin saya kadang kan itu saya tidak kasih deh gitu kan. Saya tidak kuat gitu kan. Tapi lagi-lagi, Aduh ini suami saya gitu. Jadi masih yang dipilih kabel saya lalu banget gitu. Mungkin kalau contohan lain gitu. Kayak siapa gitu kan. Ada di posisi saya pasti tidak akan sama ya. Sikapnya sama saya gitu kan. Kadang saya kuat. Kadang saya muda gitu. Cuma kan. Saya berusaha kuat aja di depan. Gak mungkin dong. Saya terus-terusan. Saya terturut. Saya hangus. Setiap hari kan gak ada solusi. Saya kecolongan. Dan saya kecewa banget. Saya ngerasa dibohongin gitu. Kok saya dibohongin sama suami sendiri gitu kan. Kok kayak gini banget sih gitu. Janjinya tuh cuma janji-janji palsu gitu kan. Bullshit banget gitu kan. Dia bilang yang kedua dia masuk narkoba. Gara-gara putus dari saya. Dan sekarang. Saya udah jadi istrinya kan gitu. Jadi apalagi yang mau alesan dia gitu kan. Dia bilang banyak masalah. Kalau mau saya banyak masalah. Yang depresi harus siasain gitu. Orang saya juga lagi ngurusin laporan. Kepolda gitu kan. Teman-teman media juga tau kan semua. Apa. Orang-orang juga tau. Saya lagi ketipu gitu kan. Jadi saya gak tau gitu. Makanya saya selalu bilang sama. Polisi gitu kan. Sama publis. Semuanya saya pengen suami saya direkam gitu. Supaya sembuh gitu kan. Karena 2 tahun kasusnya Rio itu kan. Sorry bukan 2 tahun. Maksudnya 2 kali kasusnya Rio itu kan dia ditahan ya gitu loh. Bukannya direhab gitu loh. Kalau orang sakit itu kan harus dikasih obat. Terus disembuhin. Makanya saya selalu bilang. Saya minta suami saya direhab gitu. Saya minta doanya deh. Sama publis media. Sama semua masyarakat Indonesia gitu kan. Tapi Rio mungkin cerita. Tadi sempat bilang. Karena ada masalah. Akhirnya pelariannya kena narkoba. Apa sih yang diceritain sama dia. Masalah apa gitu. Saat ketemu sama saya sih. Dia cuma bilang. Saya. Saya kurang iman aja gitu loh. Saya juga gak bersyukur gitu kan. Saya kukur nikmat gitu. Saya bilang sama dia. Jadi manusia tuh banyak-banyak bersyukur gitu. Jangan kukur nikmat. Saya selalu ucapin itu sama Rio. Selama dia. Rio set up. Jadi gitu. Dan dia sudah. Mereka bisa berada pasang. Maksudnya. Dia sudah bisa menerima. Ini hari ini. Masa itu bisa. Hari ke. Hari ke delapan. Ke ke sembilan. Gak ada korban. Gak ada fisik. Gak ada. Itu kan kalau di masa 1 minggu. Gak ada. Pertama. Dan kemarin juga. Saya gak bersyukur Rio. Karena saya sakit. Perubahan fisik sih. Saya rasa biasa-biasa aja. Sama kayak kemarin gitu. Cuma mungkin. Aku berusaha di itu. Kenapa Mbak? Depresiko? Stres atau? Eh. Bohong lah kalau misalnya Rio. Enggak. Stress bohong gitu kan. Misalnya saya bukan. Harus nutup-nutupin keadaan Rio gitu kan. Ya Rio pasti. Stress. Depresi pasti lagi. Bukan. Ada. Ada. Dia dari kemarin. Saya pernah sakit Rio gitu kan. Tapi sayangnya belum. Belum bisa gitu. Boleh ngasih. Namun kondisi badan saya juga kurang. Baik. Kemarin hari. Hari Selasa. Rio udah dibawa ke BNP. Untuk asesmen. Kalau tinggal tunggu hasil asesmennya aja. Saya minta doanya aja. Mudah-mudahan Rio bisa direhab. Dan asesmennya disetujui. Kira-kira berapa lama asesmen itu? Info. Tiga hari sampai satu minggu. Ini kan baru hari kedua ya. Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.